Dalam dunia ini, sekiannya dia dilakukan iman pada Allah itu, maka dia tidak akan ada suatu penafian pun terhadap perintah Allah, dan tidak ada suatu keengkaran pun, walaupun sebesar Tuhan, sebesar Tuhan, sebesar Tuhan, dia tidak boleh melakukan penafian dan keengkaran terhadap Allah. Sebab itu Tuhan, kita kena faham betul-betul, begitu juga perintah kenaikan solat, perintah kenaikan hati, perintah kenaikan hati, perintah kenaikan hati, perintah kenaikan hati, semuanya ini adalah perintah-perintah Allah, yang majib kita laksanakan. Solat, kalau kita laksanakan, hutang. Contohnya, mengirimkan dua mata solat, teringat sengaja, hukumnya berdosa, malah bukan berdosa-berdosa kena, dosa besar. Bapaknya, mendidakkan semayang dengan sengaja, dosa besar, bukan dosa kena, dan dia dikatakan hutang, dia memotong semua salah, dia buat dipayang. Terima kasih.